Intro Apakah disini termasuk orang-orang yang sabar? Sabar Nah ini berarti belum yakin Bapak sabar Bapak orang-orang yang sabar? Alhamdulillah Dengan ilmu yang telah engkau beri Terima kasih Wahai Kiyai Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan Sangatlah berdampak pada ahlak dan perilaku Generasi umat yang akan datang Dan hal ini harus diimbangi dengan pendidikan agama Pondok pesantren menjadi salah satu solusi Untuk memahami ilmu agama Dan saat ini saya sudah berada di Pondok pesantren Al-Muhajirin Dimana para santri dididik untuk menjadi insan yang Qur'ani Ikuti terus kegiatan saya di Jejak Islam Di Pondok pesantren Al-Muhajirin Pondok pesantren merupakan rumah bagi para santri dan santriwati Untuk mendalami ilmu agama Yang didasarkan pada kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan Allah SWT Kepada Nabi Muhammad SAW Pondok pesantren Al-Muhajirin Yang berada di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Menjadi salah satu tempat para santri dan santriwati menempa ilmu agama Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hafiz Khas pada tahun 1985 Dan merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Kabupaten Batanghari Jambi Nama Al-Muhajirin mengandung makna pengikut Nabi Muhammad SAW Dengan harapan Pondok pesantren ini mendapat keberkahan dari sahabat Nabi dan para ulama Al-Muhajirin mengandung makna pengikut Nabi Muhammad SAW Tak kurang dari 470 santri dan santriwati yang mondok di Pondok pesantren ini Yang setiap harinya belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran Sejak pukul 4 subuh mereka sudah bangun dan mengikuti pelajaran umum dan agama Pihak Pondok pesantren berkeinginan menghasilkan generasi yang beriman Cerdas, kompetitif, mandiri, berkarakter dengan dasar berahlakul karimah dan generasi yang berprestasi Dengan misi memberikan pendidikan dan pengajaran yang Tafaku Fidin dari Kitab Turats Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan kepada pesantren dan masyarakat Menanamkan karakter ilmiah dan amaliyah salafuna solih melalui Kitab Kuning Para santri dan santriwati di Pondok pesantren ini juga ditempa dengan program unggulan Tafizul Quran yang rutin dilakukan Mereka diajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu Tajwid Al-Quran sebagai petunjuk sebagaimana sabda Nabi dengan membaca satu huruf dari Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan Pihak Pondok pesantren Al-Muhajirin menekankan kepada santri dan santriwati Agar senantiasa belajar Al-Quran sedikit demi sedikit dan berusaha untuk mengamalkan isi kandungannya Dengan harapan agar Al-Quran dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan Baik di dalam Pondok dan saat mereka terjun ke tengah masyarakat Bah, Al-Quran, Allahumma zakirna, minumma nasirna, wa'ahlinna, minumma dayirna, wa'ardikna, minumma dayirna, wa'arikna, minumma dayirna, wa'arikna, wa'arikna, wa'arikna. Tuhan berdiri tepatnya untuk pesantren Al-Muhajirin ini kira-kira tahun 1985. Tetapi pada waktu itu tidak didirikan sebenarnya tetapi karena ada minat dari awal itu masyarakat dalam artian bahwa beliau orang tua saya dulu datang ke sini pertama kali kan pindah dari Kuala Tungkal. Nah kemudian berada di sini, di awal-awal pesantren ini itu tidak langsung dibangun sebagai lembaga pesantren tidak akan tetapi ada beberapa santri yang dari Tungkal. Kemudian ikut ke sini dengan sarana-prasarana yang ada maka kemudian lambat laun pelan dari waktu ke waktu akhirnya dibangunlah pertama itu sekolah madrosahnya terlebih dahulu. Sekolah madrosahnya. Kalau asramanya itu di awal justru rumah, gabung dengan rumah itu sendiri. Bahkan pernah pada saat itu ada beberapa alumni itu yang mengatakan bahwa justru kandang kambing yang digunakan sebagai tempat belajar. Di awal seperti itu lah kemudian dari hari ke hari, hari ke hari ada santri yang datang ikut mengaji, ikut sekolah, ada yang kemudian mukim di sini barulah kemudian dibuatkan asrama. Dan itu pun sangat-sangat sederhana sekali mengingat ya semuanya dilakukan dengan mandiri tanpa memaksakan diri gitu. Artinya sesuai dengan kemampuan. Pada waktu itu seperti itu di awal. Baru kemudian lambat laun akhirnya dibangun asrama yang hari ini sudah ada di sekeliling kita. Dan Alhamdulillah beberapa tahun terakhir itu kemudian ada Rusunawa yang dapat dari APBD Provinsi. Baru kemudian kita bangun sekolah formal juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari para santri itu sendiri. Dan memang pada dasarnya pesantren ini awal asal-muasalnya atau awal berdirinya itu memang murni salafi. Pada saat itu murni salafi. Artinya hanya dinia, ilmu keagamaan mulai dari nahu, fikih, dan kemudian sorob dan lain-lain sebagainya. Nah kemudian tiga tahun terakhir inilah baru kemudian kita buka yang formal. Untuk jenjang pendidikan kestaraan PKBM mulai dari paket ABC, kemudian jenjang sekolah menengah pertama, dan kemudian dua tahun terakhir baru kita buka sekolah menengah tingkat atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tajwid tentang Al-Quran. Belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6, yaitu yang pertama, Hamza, dua, ha, tiga, ho, empat, main, lima, boin, enam, ha. Cara membacanya? Kelas. Saat ini kecanggihan teknologi telah memberi dampak besar terhadap kehidupan manusia. Jika tidak disikapi dengan baik, maka dampak buruk dari kecanggihan teknologi akan mengancam sendi-sendi kehidupan beragama. Apa pengertian dari Idhar? Idhar adalah apabila ada nun mati ataupun pandi bertemu dengan huruf A, Hamza, ha, ho, ain, boin, ha. Cara membacanya ada jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Awalnya pondok pesantren ini hanya mengajarkan ilmu agama. Namun seiring perkembangan waktu, pendidikan umum mulai diterapkan sehingga para santri dan santriwati tak hanya mendapatkan ijazah pondok, namun juga mendapat ijazah yang dapat digunakan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemajuan ini juga mendapat apresiasi dari para santri yang lebih semangat meski dengan jadwal belajar yang lebih padat. Terima kasih telah menonton. 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 Meski sarana dan prasarana pondok pesantren ini minim, dengan beberapa bangunan yang masih dalam tahap pembangunan, namun tidak mengurangi minat santri untuk terus menuntut ilmu. Kegiatan tartil Al-Quran dan pengajian kitab tafsir shawwi dilaksanakan setelah sholat duha berjamaah untuk para santri yang tidak mengikuti kelas formal. Kemudian bakda zuhur, para santri wajib mengikuti pendidikan madrasa dinia yang mengajarkan tentang hadis, fikih, usul fikih, akidah, ilmu tata bahasa Arab, dan sejarah Islam. Setelah bakda asar, santri melakukan wirid khusus dan pengajian. Dan setelah bakda isya ditutup dengan musyawarah dan setoran hafalan Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la yuhibullahu aljahra bis su'i minal qawli illa man zhulim, wa kanallahu sami'an alimah. In tubedu khairan, au tukhu, au taafu, aan su'in, fa inna Allah, fa inna Allah ka naafuwaan qadiraan, inna allazian yafurun billahi warusulihi, Wa yuridun an yufarikuhu Bain Allah warusulih Warusulihi Wa yakulun Nukminu biba'ud Wanaqfuru biba'ud Wa yuridun an yattakidu Bain dhalika sabila Ulaikahumul kafirun haqqa Wa aadadna lil kafirin Aadaban muhina Kemarun an kawasi Ada di sini Bersamaku Menikmati Rasa ini Berharap Semua takkan Pernah berakhir Bersamamu Bersamamu Ternyata pondok pesantren ini Juga telah melahirkan Para generasi yang berbakat Tidak sedikit yang mengikuti perlombaan Dan menang dalam lomba Setelah satunya duta santri Dan santri berbakat Seprovinsi Jambi Suasana menjadi hening Bagaikan pohon yang tertiup angin Namun tak bergemi Tetes demi tetes air mata Terus mengalir di pipi kami Bukan kami tak rela engkau pergi Namun pengorbanan Pengorbanan Pengabdian kami Belum begitu berarti Dibandingkan Dengan Ilmu yang telah engkau beri Terima kasih Wahai Berdirinya saya disini Akan membawakan tema Tentang sabar Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Inna Allah Ma'assobirin Cerama agama Juga turut menjadi Salah satu kegiatan rutin Di pondok pesantren Al-Muhajirin Cerama agama Mengajarkan Para santri berani Berbicara Di depan umum Karena kelak Mereka akan menjadi Pemimpin Di tengah masyarakat Dan diharapkan Terus menyiarkan Agama Islam Dalam segi beribadah Dalam segi Rezeki Dan masih banyak Yang lainnya Baiklah Apakah disini Termasuk orang-orang Yang sabar? Sabar Nah Nah ini Berarti belum yakin Bapak Sabar Bapak orang-orang sabar? Alhamdulillah Saya ini Orangnya setia Gak cuma Sama pacar Santri juga Diajarkan Menyampaikan edukasi Dalam peran stand-up komedi Yang sedang tren Pada saat ini Kegiatan ini Diharapkan Mampu mengurangi Dan mengusir Rasa jenuh dan letih Setelah menjalani Rutinitas yang padat Setiap hari Topik pembahasan Stand-up komedi Biasanya yang ringan Sebagai relaksasi diri Waktu saya Jalan-jalan ke Jambi Dengan teman saya Yang agak gondis dikit Itu Saya ngajak ke Pas mau naik tangga Teman saya heran Kok ini tangganya bisa berjalan gini Saya ajak naik Teman saya bingung Wih ini kok Seperti ini Saya jelak-jelakan Wih jangan-jangan Nanti saya gelundung Tiba Nyampainya ke atas Dia bingung nyari musalah Musalahnya dimana? Lantai paling atas Waduh gak berani aku Kenapa? Gak berani aku Terus saya bilang Kenapa kamu gak berani ke atas Semakin ke atas Semakin dekat dengan Allah Good morning everyone Good morning How are you today? I'm fine too Thank you I'm fine too Thank you Okay Today is our 16 meeting In English Club And our schedule today Is playing Scrable Scrable to achieve your vocabulary This is There are four students First Syed And then Rayhan And then Widi And Umam They will play Scrable You can show Your friends Okay Time Let's start Selain kegiatan belajar akademik Santri juga dibebaskan Memilih kegiatan ekstra kurikuler Salah satunya yakni English Club Yang diberikan untuk Santri Yang ingin mengembangkan Dan menambah vocabulary skill Dalam berbahasa Inggris Okay Widi Time is yours What is the meaning of let? Say hit Ayo Ayo Okay Good job Right hand Time is yours Okay It's okay 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 Any else Everyone I wanna ask you Okay Udin What is the meaning? Please come here What is the meaning of open? Open apa? Buka Okay Good job And then Nabila Come here please Nabila Okay What is the meaning of to? Untuk Okay Good job Okay Okay everyone Attention please Okay I think enough for today And finish for our English Club today See you next time And I'll say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di luar jam belajar Para santri bebas mengekspresikan kegiatan mereka Mereka boleh memilih kegiatan apa yang mereka suka Seperti olahraga atau latihan bela diri Terima kasih telah menonton Kedepan diharapkan pondok pesantren Al Muhajirin Akan melahirkan para penghapal Al-Quran Yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat Dan siap menjadi pejuang Islam yang memancarkan cahaya Keseluruh penjuru bumi Kalau menang Kalah menang soal biasa Kalau menang kita syukuran Kalau kalah kita tawuran Kalau tawuran Pemirsa kita sebagai umat muslim Diwajibkan untuk melaksanakan perintah Dari Allah SWT Seperti yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran Agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dan bagaimana Al-Quran menjadi pedoman hidup kita Sehingga kita bisa menjadi insan yang berahlakul karimah Demikianlah jejak Islam Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax